Bab 863 Kamu Mencintai Siapa? Apa yang sedang kamu keakan? Mengapa aku tidak mengerti? Adenye masih merasa pura-pura bodoh, karena dia tidak merasa Atina Ning mengetahui tentang Carolan, bahkan dia sendiri juga baru mengetahui hal ini bukan? Kamu masih pura-pura bodoh. Aku tanya kepadamu, ketika pertama kali melihat gelang ini, mengapa bisa begitu terkejut? Karena di dalam gelang ini ada seorang wanita bukan? Sebenarnya siapa dia? Atina Ning menunjuk dan bertanya kepada Adenye, tidak lama sebelum ini dia juga baru menyadari kalau dalam gelang ini sepertinya ada sebuah jiwa. Selain itu seiring dengan munculnya wanita itu, Atina Ning merasa ada banyak ingatan asing yang muncul di ingatannya, sepertinya hal ini bukanlah cerita tentang dia dan di dalam cerita itu terdapat wanita yang tidak dia kenal dan Adenye, meskipun dia tidak tahu mengapa bisa seperti itu, tapi Atina Ning sepertinya mengerti banyak hal, dia membenci ingatan itu dan semakin membenci dua orang yang sedang bermesraan itu. Atina Ning berbicara seperti ini Adenye juga sudah mengerti, dia mengetahui tentang carolan, tapi Adenye tidak mengerti, jika bukan diberitahu oleh Carter Dilan, takutnya hingga saat ini dia masih tidak tahu masalah ini kalau begitu bagaimana mungkin Adenye mengetahuinya? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Adenye bertanya seperti ini karena dia tidak mengerti. Apa ini penting? Adenye, yang paling penting adalah setelah kamu mengetahui aku tahu masalah ini, kamu tidak memikirkan perasaan aku, namun malah bertanya apa alasan aku, sebenarnya kamu anggap aku ini apa? Atina Ning membentaknya, dulu dia selalu mengira selama dirinya bisa berubah demi Adenye, kehidupan mereka pasti akan tenang, dan pada suatu hari nanti Adenye pasti akan kembali ke keluarganya, lalu kehidupan mereka akan menjadi semakin baik, tapi sekarang Atina Ning tiba-tiba merasa semua ini sudah berubah, Atina Ning tidak pernah banyak bertanya tentang masalah Adenye, tapi Atina Ning tidak menyangka kalau Adenye bisa menutupi masalah besar seperti ini kepadanya, dia adalah istirnya Adenye Yal atau Adenye tidak pernah menganggapnya sebagai istri sama sekali. Mendengar suara kelahi dari dalam kamar, Caca ingin masuk untuk menghalanginya, tapi dia dibawa pergi oleh bibitu, Adenye dan Atina Ning membutuhkan waktu yang cukup untuk berbicara, lalu dalam keadaan seperti ini lebih baik jangan ada orang lain yang mengganggunya. Adenye sekarang tidak tahu harus mengatakan apa, jika didengar dari kata-kata Atina Ning, sepertinya dia sudah mengetahui hubungan yang terjadi pada dirinya dengan Carolan, lalu meskipun Atina Ning tidak tahu, Adenye juga tidak ingin membohongi Atina Ning. Atina maaf, tapi sebenarnya aku juga baru mengetahui hal ini sejak lama, aku tidak beritahu kamu. Maaf. Adenye, kamu hanya bisa mengatakan maaf, aku tanya kepadamu, siapa anak wanita ini? Atina Ning bertanya, hal ini sangatlah penting baginya. Meskipun dia sedikit kecewa kepada Adenye, tapi dia masih ingin bertanya. Dia pernah menjadi istri aku, tapi sekarang. Adenye tidak tahu harus bagaimana menjelaskan masalah Carolan kepada Atina Ning, apakah dia mau mengatakan kalau jiwa Carolan sekarang masih berada dalam gelang Fenglan ini? Kalau dia mengatakan dia tidak tahu apakah Atina Ning mengerti hal ini, kalaupun dia mengerti apakah dia bisa menerimanya. Aku tidak peduli dia bagaimana, Adenye aku hanya ingin tahu, kamu waktu itu bersedia menikah dengan aku karena aku terlihat mirip dengan gadis itu, benar bukan? Kata-kata Atina Ning membuat Adenye tidak mengerti harus bagaimana menyangkalnya, karena waktu itu dia memilih untuk bersama dengan Atina Ning. Sebagian alasannya karena aura dan penampilan Atina Ning dan Carolin sedikit mirip, hal ini tidak bisa disangkal. Keraguan dari Adenye merenbuat Atina Ning mengerti banyak hal, Atina Ning mundur satu langkah sambil tersenyurn masam, aku benar-benar bodoh ternyata aku bisa berpikir dengan polos kalau aku sudah bertemu dengan orang yang pantas untukku, aku sekarang baru menyadari kalau aku salah besar. Tidak, Atina, aku. Adenye ingin menjelaskan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus bagaimana buka suara, karena cinta dia kepada Atina Ning memang sebagian besar berasal dari Carolan, bisa dibilang jika bukan karena mereka mirip, mungkin waktu itu Adenye tidak akan memilih untuk menikah dengan Atina Ning, dan tidak akan mungkin hidup hingga sekarang, tapi Adenye bisa memastikan, dia sekarang benar-benar sangat mencintai Atina Ning, tapi kalau dia sekarang berbicara seperti ini, apakah Atina Ning bisa percaya? Meskipun dia tidak merasa Atina Ning bisa percaya, tapi Adenye masih yakin untuk mengatakan isi hatinya, Adenye, tidak peduli apa yang dulu aku pikirkan, tapi sekarang aku benar-benar sangat mencintai kamu. Tidak, Atina Ning menggelengkan kepala sambil menangis, Adenye, mungkin kamu sendiri tidak tahu, mungkin. Orang yang kamu cintai dari dulu bukanlah aku, tapi aku di dalam hatimu hanya menjadi barang pengganti saja. Tidak, Atina kamu jangan seperti ini, masalah tidak seperti ini, kamu selalu satu-satunya dalam hati Kul Adenye menjelakan, dia tidak tega melihat Atina Ning seperti ini, dia sangat ingin menjelaskan, tapi dia mengerti, Atina Ning sekarang tidak akan mendengarkan apa-apa. Memang benar, Atina Ning tidak akan khawatir dengan kata-kata Adenye, dia hanya berkata, Adenye kamu ingat, aku bukanlah barang pengganti siapapun, aku juga bukan tidak disukai oleh orang, mulai hari ini aku tidak akan menganggu kamu lagi, kita seperti ini saja. Setelah Atina Ning selesai bicara dia berbalik dan ingin pergi, tapi Adenye langsung maju untuk menahan Atina Ning, dia benar-benar takut Atina Ning pergi, yang paling penting karena dia tidak ingin melihat Atina Ning pergi karena sakit hati seperti ini. Lepaskan. Takutnya kamu sendiri tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh hatimu, jika kamu benar-benar cinta kepadaku lebih darinya, maka bagaimana mungkin kamu bisa marah kepada aku karena sebuah gelang tangan saja. Setelah Atina Ning selesai bicara langsung melepaskan tangan Adenye, namun Adenye juga tidak menghalanginya lagi, dia hanya melihat bayangan Atina Ning yang perlahan-lahan menjauh, karena dia merasa apa yang dikatakan oleh Atina Ning mungkin benar, mungkin dia dan Atina Ning harus saling berdiam diri untuk memikirkan masalah ini. Seiring dengan suara gebrakan pintu, Atina Ning pergi dari rumah, lalu Adenye duduk lemas di atas lantai, pikirannya sangat kacau, memang cinta dia kepada Atina Ning tidaklah sempurna, tapi selama melihat Atina Ning, pikirannya tanpa sadar bisa muncul bayangan carolan, ini adalah hal yang tidak bisa dikendalikan oleh Adenye, dan dalam ingatan reinkamasi dia sebelumnya, bayangan Atina Ning muncul di sana jauh lebih sedikit dari carolan, Adenye merasa mungkin dia harus merapikan perasaan hatinya dengan baik, tapi dia selamanya tidak akan melepaskan Atina Ning. Bab 864 berpisah, menenangkan diri. Ketika Atina Ning baru saja keluar dari kamar, dia melihat bibitu dan caca yang sedang mondar-mandir di depan pintu. Nona, Anda kamu pergi ke mana? Bibitu langsung bertanya, melihat ekspresi wajah Atina Ning. Bibitu merasa perbincangan kali ini sepertinya tidak selancar sebelumnya, lalu kali ini Atina Ning terlihat benar-benar marah. Bibitu, aku ada sedikit urusan mau keluar sebentar, meskipun Atina Ning berkata seperti ini, tapi koper yang ada di tangannya sudah menunjukkan niat hatinya, tapi bibitu juga tidak memperlihatkannya, kalau Atina Ning ingin keluar untuk menenangkan hatinya, sebenarnya juga hal yang baik. Mama, mamal kamu mau pergi ke mana? Caca tidak mengerti semua ini, dia hanya tidak berharap Atina Ning meninggalkan dirinya, meskipun dia lebih menyukai mama dia yang dulu, tapi selama mama bisa menemalnya, maka itu sudah cukup. Melihat Caca yang terlihat menyedihkan itu, Atina Ning juga merasa sedikit tidak tega, selama berhubungan selama satu tahun, Atina Ning dari awal sudah menganggapnya sebagai anak kandung sendiri, meskipun dalam akhir-akhir ini suasana hatinya sangat buruk, tidak seperti dulu yang sering membujuk Caca, tapi Atina Ning tidak pernah kurang sedikitpun untuk menjaga Caca sekarang menghadapi perhomonan dari Caca, sejahat apapun hati Atina Ning, dia juga tidak akan marah kepadanya. Atina Ning menghelakan nafas sejenak, lalu dia berjongkok, berkata dengan lembut kepada Caca, Caca, mama ada sedikit urusan jadi harus pergi sebentar, kamu tunggu di rumah dengan baik ya, tunggu mama pulang, oke. Tapi-tapi mengapa Paman Ye kembali, mama mau pergi? Apakah Paman Ye sudah menindas kamu? aku bisa suruh dia untuk minta maaf kepadamu, marna jangan pergi ya. Meskipun Caca masih kecil, tapi dia bukanlah anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, dia tadi juga mendengar pertengkaran antara Atina Ning, jadi Caca tahu jelas kalau kepergian Atina Ning pasti karena Atina Ning. Melihat Caca yang mengerti masalah, Atina Ning semakin tidak rela untuk pergi, tapi dia lebih tidak bisa kembali untuk menghadapi Aden Ye, meskipun ada suatu hari dia harus kembali, tapi juga bukan sekarang. Atina Ning mencubit pipi Caca Dengna pelan, berkata Caca, Paman Ye dia dila tidak menindas mama, mama hanya ingin keluar untuk kerja, beberapa saat kemudian akan kembali, jika kamu merindukan mama maka telepon mama saja, bukankah kamu sudah ingat dengan nomor telepon mama? Mama, apakah kamu tidak menginginkan Caca lagi? Caca baru saja memiliki mama, Caca tidak ingin kehilangan mama lagi. Caca berlari ke dalam pelukan Atina Ning, setelah ada Atina Ning, Caca bisa merasakan dengan jelas kalau terjadi perubahan yang besar pada hidupnya, dia sangat menyukai kehidupan sekarang, meskipun dia merindukan kakeknya, tapi dia lebih tidak ingin berpisah dengan mama, jadi dia satu langkah pun tidak ingin berpisah dengan Atina Ning. Caca, bagaimana mungkin mama tidak menginginkan kamu lagi? Mama pasti akan kembali, begini kita janjian ya. Sulit bagi Atina Ning untuk membuju Caca agar tidak sedih lagi setelah itu barulah dia berdiri dan berkata kebda bibitu, bibitu, aku mau pergi untuk beberapa waktu, Caca aku titipkan kepadamu, tolong jaga Caca ya. Nona tenang saja. Hal yang bisa dilakukan oleh bibitu sekarang hanya ini saja, tapi dia masih berharap bisa melihat Atina Ning dan Aden Ye berbaikan. Melihat bayangan Atina Ning yang perlahan-lahan menjauh Caca masih merasa sedikit tidak tega, melihat ini bibitu langsung menggendong Caca masuk ke dalam rumah, agar tidak membuat Caca menjadi semakin sedih. Lalu ketika mereka baru saja masuk ke rumah, melihat Aden Ye yang duduk di atas tangga seperti kehilangan jiwa, melihat keadaan Aden Ye, bibitu tahu masalah kali ini tidak terlalu mudah, takutnya Aden Ye sendiri tidak memiliki cara yang baik untuk sernentara waktu, kalau begitu hanya bisa menunggu waktu yang menentukan. Setelah pulang ke rumah, Caca menangis dengan kencang, dia memohon kepada Aden Ye untuk membawa Atina Ning kembali, tapi bagaimana cara Aden Ye melakukannya. Malam itu Aden Ye berbaring di atas kasur, hatinya terasa sakit, dia tidak melupakan satu kalimat pun yang dikatakan oleh Atina Ning hari ini, saat ini dia baru mengerti dengan yang dikatakan oleh Ana, ketika bersama dengan seorang wanita maka jangan memikirkan wanita lain. Masalah kali ini bukankah sudah membuktikan kalimat ini. Aden Ye memang bersalah kepada Atina Ning, tapi ada satu hal yang benar. Yaitu perasaan hati dia kepada Atina Ning itu benar adanya, tapi yang membuat Aden Ye merasa bersalah adalah apa yang dikatakan oleh Atina Ning itu benar. Yang dipikirkan oleh Aden Ye di sini adalah ingatan dia ketika reinkamasi mengapa ketika terjadi banyak perubahan dalam dirinya, hampir semuanya muncul bayangan Carollan, meskipun bayangan Atina Ning juga muncul, tapi jumlahnya kalah jauh dari Caroll. Aden Ye ingat dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Dewa Perang kepadanya, reinkarnasi dia adalah gambaran hatinya yang sesungguhnya, hanya ketika dia memikirkannya, dia dapat mengalaminya dalam reinkarnasi. Apakah itu benar-benar karena dia tidak bisa memperlakukan semua orang dengan setara? Gelang Fenglan yang berada di tangan Aden Ye sedikit bersinar, Aden Ye tidak mengerti dengan kebingungan dalam hatinya, lalu dia bergumam kepada gelang Fenglan, Caroll, apakah kamu bisa beritahu aku, apakah aku benar-benar salah dalam masalah ini? Akhirnya sama seperti yang Aden Ye pikirkan, gelang Fenglan tidak memberinya jawaban apapun, Aden Ye juga tidak tahu apakah Carollan bisa mendengarnya, tapi Aden Ye pikir jika Carollan mengetahui kalau dia sudah memiliki wanita lain, takutnya Caroll juga akan sedih. Aden Ye tersenyum masam, dia menyadari meskipun dia sudah mengalami reinkarnasi, tapi dalam faktor perasaan dia masih tidak berdaya, mungkin dalam menghadapi hal seperti ini, semua pengalaman dia akan sia-sia. Meskipun Aden Ye sudah pergi, tapi Aden Ye tidak khawatir sama sekali, sekarang di kota Nanhai tidak ada orang yang bisa menyakitinya, selama Aden Ye aman itu tidaklah masalah, jadi Aden Ye merasa mereka memang boleh berpisah sejenak, menenangkan diri terlebih dahulu. Aden Ye tidak memikirkan hal ini lagi, karena semakin dirpikirkan akan membuatnya semakin pusing, daripada seperti ini lebih baik dia tidur dulu, hari masih panjang, jadi tidak usah terburu-buru. Keesokan harinya Aden Ye melihat mata Caca yang merah, terlihat jelas dia semalamnya tidak bisa tidur karena masalah Atina Ning, dan Aden Ye juga tidak membiarkan Caca pergi sekolah dengan keadaan seperti ini, namun dia membawa Caca keluar bermain seharian, menenangkan diri, tapi suasana hati Caca terlihat jelas tidak baik, namun Aden Ye juga bisa memakluminya. Caca terus mengulang kata-katanya yang menginginkan Atina Ning kembali, tapi kali ini jika Atina Ning rela pergi dengan meninggalkan Caca, maka dia pasti sudah yakin, dan sulit baginya untuk berubah pikiran. Keesokan harinya Aden Ye mengantar Caca ke sekolah, ketika dia berencana ingin menghubungi Atina Ning untuk melihat keadaannya, tapi saat ini dia menerima panggilan dari Jerson. Bab 865 hal yang akan datang, cepat atau lambat pasti datang. Dokter, ada apa? Aden Ye juga sudah lama tidak menghubungi Jerson, sekarang Jerson menghubunginya terlebih dahulu, seharusnya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Aden Ye, kamu sekarang berada di mana? Suara Jerson terdengar sedikit berat. Aku baru kembali, sekarang ada di kota Nanhai Aden Ye menjawabnya. Kalau tidak ada urusan kamu segera datang kemari. Ada apa? Apa terjadi masalah? Aden Ye merasa nada bicara Jerson sedikit tidak beres. Meskipun masalah hatnya saat ini belum selesai, tapi jika Jerson membutuhkan bantuan, dia pasti akan pergi ke sana dalam waktu pertama. Guru akan segera. Mumpung dia masih ada, aku rasa masalah ini harus beritahu kamu terlebih dahulu. Jerson berkata, sebenarnya hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah memberitahu informasi seperti ini, meskipun dia tahu hal ini cepat atau lambat akan datang, dia juga tidak bisa menghentikannya, tapi ketika hari ini tiba, Jerson masih belum mempersiapkan hatinya dengan baik. Apal. Ponsel Aden Ye hampir saja jatuh ke tanah. Benar ya. Dia pergi sudah hampir satu tahun. Waktu itu ketika dia menanyakan kabar Donnie Luo, Jerson memberinya batasan waktu setengah tahun, lalu sekarang sudah berlalu satu tahun, Aden Ye hampir saja melupakan hal ini. Aden Ye tahu bisa diperpanjang hingga setengah tahun adalah kemampuan paling besar yang bisa dilakukan oleh Jerson. Sebenarnya selama dia sudah berusaha keras, Jerson juga tidak perlu merasa menyesal. Oke. Aku tahu itu, aku akan segera ke sana, apakah mau beritahu ayah mertua dan Paman Bai? Aden Ye bertanya, Carter Dilan dan Bek Bai juga seharusnya. Mengetahui masalah ini. Tidak usah, aku sudah beritahu mereka, kamu cepatlah kemari. Guru sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama lagi. Aden Ye langsung beritahu Bibitu, lalu segera pergi ke Kota Nangang. Donnie Luo sudah banyak membantunya. Tidak peduli ada berapa banyak masalah sulit yang dihadapi olehnya, dia harus melepaskannya terlebih dahulu, lalu pergi mengantar senior Raja Racun. Aden Ye menggunakan kecepatan paling cepat menuju ke Kota Nangang. Sebelum datang kemari, dia juga beritahu masalah ini kepada Kaisar Pasir. Dia pernah pergi ke Kerajaan Pasir dua kali. Dia juga bisa melihat Kaisar Pasir sangat hormat kepada Donnie Luo. Meskipun Kaisar Pasir sangat jarang bisa meninggalkan Kerajaan Pasir, tapi Aden Ye percaya jika Kaisar Pasir mengetahui keadaan Donnie Luo, dia pasti akan datangi. Ternyata Aden Ye tidak salah lihat orang. Setelah terkejut dalam waktu yang pendek, Kaisar Pasir langsung menanyakan alamat, Kerajaan Pasir berhutang budi kepada Donnie Luo. Jadi meskipun Kaisar Pasir memiliki hal penting yang harus dia lakukan, atau kalaupun dia sedang menutup diri, dia juga harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana. Dengan cepat Aden Ye sudah sampai di Kota Nangang, ketika mau pergi ke rumah Donnie Luo, dia kebetulan bertemu dengan Carter Dilan dan Bekbay yang sedang tergesa-gesa, jika mau dihitung mereka sudah satu tahun tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu awalnya harus saling melepas rindu terlebih dahulu, tapi sekarang sepertinya bukan waktunya untuk melepas rindu. Carter Dilan dan Bekbay melihat Aden Ye langsung bertanya dengan tergesa-gesa, sebenarnya ada apa? Aden Ye bisa memahami keadaan mereka berdua, bagaimanapun mereka sebelumnya tidak tahu tentang racun bihai huangkuan dalam tubuh Donnie Luo, jadi masalah ini bagi mereka terlalu mendadak. Tapi Aden Ye sekarang tidak memiliki waktu untuk menjelaskan semua ini kepada mereka, dia hanya berkata, Ayah Mertua, Paman baik kita masuk ke dalam dulu saja baru bicarakan. Mereka bertiga bersama-sama masuk ke dalam rumah Donnie Luo, Aden Ye tidak menyangkan kalau Vera Su juga berada di sini, lalu keadaan dia sekarang sudah hampir mau menangis, terlihat jelas kalau Vera Su juga mengetahui kalau Donnie sudah tidak lama lagi berada di dunia ini. Vera, di mana kakek Donnie? Aden Ye langsung bertanya, dia tidak berani banyak omong kosong, karena dia khawatir kalau dirinya sedikit lambat satu langkah, akan membuatnya merasa sangat menyesal. Kak Aden, kamu sudah datang, cepat pergi lihat dia. Kakek berada di lantai dua. Vera Su melihat Aden Ye seperti melihat penyelamat, karena dalam matanya tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Aden Ye, jadi Vera Su berharap Aden Ye bisa menyembuhkan Donnie Luo, tapi hal ini bagi Aden Ye adalah hal yang tidak mungkin dilakukannya. Aden Ye dan yang lainnya langsung berlari naik ke atas, di sebuah ruangan dengan pintu terbuka, mereka melihat Donnie Luo dan ada jerson yang duduk di sampingnya. Sekarang Donnie Luo sedang bersandar di kepala kasur, di bawah sinar cahaya matahari. Dia sepertinya terlihat tidak ada masalah, seperti orang tua yang sedang beristirahat, tapi Aden Ye dan yang lainnya bisa melihat nafas Donnie Luo sudah sangat lemah dan bahkan hampir hilang. Senior Raja Racun Aden Ye langsung berjalan ke depan kasur, dia menyadari kedua tangan Donnie Luo saat ini sedang bergetar ringan, dia tidak bisa membayangkan rasa sakit yang ditahan oleh Donnie Luo, bahkan sekarang dia yang sedang seperti ini saja, Aden Ye juga tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dirasakan oleh Donnie Luo. Kalian sudah datang. Donnie Luo berkata dengan lemah, dia tahu dirinya sudah tidak lama lagi berada di dunia ini, bisa ada banyak orang yang menemaninya dalam keadaan sekarat seperti ini juga merupakan hal yang paling membahagiakan. Kamu ini kenapa? Terakhir kali aku datang kemari bukankah kamu masih baik-baik saja? Bekbay sangat tidak mengerti, dia bisa merasakan dalam tubuh Donnie Luo terdapat sebuah luka yang parah, hal yang membahayakan nyawa Donnie Luo terlihat jelas bukan karena usia tua. Bukankah hal normal jika terjadi-terjadi masalah pada manusia? Donnie Luo sebagai orang yang hampir mati, tapi dia sepertinya terlihat sebagai orang yang paling berpikiran terbuka, dia memang merasa sangat puas, jika tidak bertemu dengan Jerson, takutnya dia akan mati lebih awal, dan kemampuan beracun yang paling dibanggakan olehnya juga bisa dibawa ke dalam kuburarinya, saat ini dia tidak memiliki rasa penyesalan apaun, Donnie Luo merasa sangat puas dengan keadaan dia sekarang. Dokter, mengapa keluarga senior Raja Racun tidak ada yang datang? Aden Yee menyadari tidak ada satupun keluarga Donnie Luo yang datang, sudah sampai saat seperti ini jika mereka tidak segera datang, maka kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertemu Donnie Luo untuk terakhir kalinya lagi. Guru yang tidak membiarkan aku memberi tahu mereka. Jerson berkata, melihat ke arah Donnie Luo, Aden Yee juga sama ikut melihat ke sana, karena dia juga tidak mengerti, jelas-jelas sudah berada dalam keadaan sekarat, mengapa Donnie Luo tidak berharap ada keluarga yang menemani di sisinya. Memang aku yang mengatakannya, keluarga aku semuanya adalah masyarakat biasa, dan seumur hidup aku sudah terlalu banyak dinodai dengan darah, jadi aku tidak ingin mereka mengetahui hal ini, maka aku merasa selama ada murid aku yang mengantar kepergian aku itu sudah cukup. Terima kasih telah menonton!